selamat menikmati berapa kalikah ini mungkin jawabannya akan berbeda-beda ada yang mengatakan ini Ramadan kali pertama saya Ustaz ada yang mengatakan ini mungkin ke 30 kali atau ke 40 kali yang jelas Ramadan ini bagian daripada umur kita yang terus bertambah kalau di bulan Ramadan ini kita sering melewati waktu-waktu dengan sia-sia pertanyaannya sudahkah kita menjadi alumni Ramadan padahal Ramadan adalah madrasah sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran di antara tujuan ibadah puasa menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa berat memang akan kita tanyakan dalam diri kita ini apakah kita sudah pantas disebut orang yang bertakwa padahal kita sudah melewati Ramadan ini Ramadan dan lebaran itu bukan tanda kebebasan sehingga kita mudah bermaksiat di bulan syawal dan di bulan-bulan yang lainnya tapi Ramadan menjadikan kita mengerti bahwa kita adalah alumni nya sebagaimana Ramadan adalah madrasah dan alumni nya adalah pribadi yang bertakwa Allah SWT teman-teman sekalian banyak menjelaskan di dalam Al-Quran terutama Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135 dimana Allah menjelaskan kriteria siapakah mereka orang-orang yang bertakwa karena bukanlah harta yang menjadikan kita istimewa di hadapan Allah bukan karena juga tahta yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah kelak semua yang kita usahakan ini harta, tahta, wanita akan kita tinggalkan yang menjadi kemuliaan kita di hadapan Allah adalah kualitas taqwa kita makanya wajar jika Allah mengatakan yang paling bertakwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa makanya kalau ditanya sudahkah kita menjadi pribadi yang bertakwa maka jawabannya Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran tersebut bersegeralah kata Allah SWT menuju ampunan Allah kenapa kok kita dituntut untuk bersegera karena demi Allah waktu kita itu sangat-sangat sebentar kita selalu berpacu dengan kematian bahkan kalau kita membuka lembalan Al-Quran itu mengerikan ketika Allah menyebutkan yudrikumul maut walau kumtum fi burujim musyayyada kematian itu pasti menjumpai kita meskipun kita bersembunyi di benteng yang paling kokoh bahkan Allah SWT mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati kalau manusia yang paling mulia dan paling dicinta oleh Allah SWT menjumpai kematian bernama Rasulullah SAW ingat bagaimana peristiwa Rasulullah SAW berpisah dengan sahabat-sahabatnya berpisah dengan putri-putrinya berpisah dengan istri-istri yang pilu teman-teman sekalian bahkan ketika tangan beliau mengangkat ke atas kemudian tangan beliau terjatuh beliau meninggal dunia melepaskan semua beban berat bernama dunia ini dan kita semua akan mengalaminya ayo bersegera menuju ampunan Allah SWT yang luasnya seluas dan dunia teman-teman yang dibuat Allah SWT Allah menyambung dan memberikan penjelasan lantas siapakah orang-orang yang bertakwa pertama orang yang bertakwa adalah orang yang gemar berinfak bukan menunggu waktu dia lapang bukan menunggu dia memiliki uang setiap kali datang kesempatan dia manfaatkan jadi kalau berbagi itu bukan menunggu kaya karena kekayaan belum tentu datang tapi ketika Allah berikan kesempatan jangan perahsiasiakan Ustaz materi aku gak cukup untuk dibagi nanti berkurang Ustaz enggak mana qatat sadaqatun min malin kata Rasulullah sedekah itu selamanya gak pernah ngurangi harta makanya kalau kita ingin bahagia bahagiakan orang lain karena ada satu hal yang tidak pernah berkurang dalam kehidupan ini meskipun kita berbagi dengan banyak orang apa itu? kebahagiaan maka ciri orang yang bertakwa kata Allah SWT yang kedua ternyata alumni Ramadan adalah alumni yang ketika nanti datang bulan syawal dia pribadi yang pandai menahan emosinya itulah Rasulullah menghibur kita semua jangan marah kalau kamu ingin mendapatkan surga sebab kemarahan adalah sumber seluruh keburukan datangnya dari syaitan ketika kita sudah marah di bulan Ramadan kita tahan-tahan supaya gak emosi supaya gak mencaci maki apakah ketika kita datang bulan syawal kemudian kita bebas untuk melakukan kemaksiatan enggak teman-teman sekalian makanya pribadi yang pandai menahan amarahnya adalah pribadi yang mulia dan bagian daripada ahlak yang luhur ketika orang diberikan kepribadian yang sabar untuk menahan emosinya tidak ada orang yang paling pandai mengajarkan arti sebuah kesabaran melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernahkah teman-teman sekalian membaca satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mendapatkan salah satu diantara istrinya cemburu ketika istri yang lain mengirimkan utusan membawa nampan berisi makanan dijatuhkan nampan tersebut terjatuh di hadapan sahabat harusnya Rasulullah marah karena merasa dipermalukan di hadapan sahabat yang lain tapi tidak dengan Rasulullah Rasulullah adalah pribadi yang sangat lembut bahkan dicintai oleh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam sampai-sampai ketika Rasulullah melihat para sahabat tegang Masya Allah ini Rasul marah gitu tapi Rasul tidak marah ternyata Rasul memunguti makanan yang jatuh kemudian ditaruh di nampan kemudian beliau menatap para sahabat sambil berucap gherat umukum lihat ibumu sedang cemburu maka teman-teman yang dimulai Allah s.w.t ciri yang kedua ini menjadikan gambaran buat kita semua bahwa pribadi yang disebut dengan alumni Ramadan ketika dia mampu berinfak di waktu yang sempit ataupun lapang kedua dia mampu menahan emosinya yang ketiga dia pandai memaafkan tidak ada akhlak yang paling agung melayangkan pribadi yang selalu membuka pintu maaf untuk saudara-saudaranya sebab ketika kita saling mencintai karena Allah s.w.t nanti kita akan dicari oleh Allah bayangkan teman-teman sekalian kalau kita sampai dicari saja sama orang yang menurut kita sangat berpengaruh di dunia ini itu bangganya luar biasa ini yang nyari Allah mana orang yang saling mencintai karena diriku kata Allah s.w.t maka mencintailah karena Allah dan dicintai karena Allah agar kita dicari oleh Allah s.w.t sedangkan yang terakhir Allah s.w.t mengatakan ciri orang yang bertakwa kalau dia melakukan kemaksiatan dia selalu menyegerakan atau bertobat kepada Allah s.w.t dan semoga kita termasuk orang-orang yang menyegerakan taubat agar diberikan kesempatan untuk menutup hidup ini dengan kelimat khusul khatimah Barakallahu fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh